Jika kita mendapatkan bentuk pemangkatan 2, maka kita akan mengikuti pola ini, A plus B kuadrat, ini kita kuadratkan, dapat kita tuliskan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sehingga bentuk ini kita tuliskan menjadi minus 4X pangkat 5Y pangkat 4 dipangkatin 2, ditambah 2 kali minus 4X pangkat 5Y pangkat 4, dikali dengan 8X pangkat 5Y pangkat 7, ditambah 8X pangkat 5Y pangkat 7 pangkat 2. Bentuk ini kita seterhanakan, ini bentuk minus 4X pangkat 5Y pangkat 4 pangkat 2, berarti ini minus 4 kali minus 4, berarti di sini jadi 16X pangkat 5 dikali X pangkat 5 menjadi X pangkat 10Y pangkat 4 kali Y pangkat 4 menjadi Y pangkat 8, karena bentuk A kuadrat berarti A kali A. Di sini kita akan kalikan, kita buka kurungnya, kita kalikan koefisiennya, ini menjadi 2 kali minus 4, berarti minus 8 kali 8, berarti minus 64, lalu X-nya di sini pangkat 5 dengan X pangkat 5, berarti pangkatnya dijumlakan, jadi 5 tambah 5 menjadi 10, ini Y-nya menjadi Y pangkat 4 dengan Y pangkat 7 dijumlakan Y pangkat 11, kemudian ditambah 8X pangkat 5Y pangkat 7 dipangkatin 2, berarti artinya 8X pangkat 5Y pangkat 7 dikalikan 8X pangkat 5Y pangkat 7, sehingga 8-nya dikalikan berulang, 8 kali 8 menjadi 64, X pangkat 5 kali X pangkat 5, berarti pangkatnya tinggal kita jumlakan X pangkat 10, kemudian Y-nya, Y pangkat 7 kali Y pangkat 7 berarti Y pangkat 14. Demikian hasil pemangkatan dari bentuk aljabar yang diberikan. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.